Ada 3 syarat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan para calon jemaah yang mau melaksanakan ibadah haji maka harus memenuhi 3 syarat tersebut Masya Allah, Masya Allah, Tabarak Allah Ini suasananya sangat adem Syarat-syarat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan para calon jemaah yang mau melaksanakan ibadah haji tahun ini yang pertama yang perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua yaitu umur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhabanbikum, selamat datang semuanya di vlognya sahabat salam dan di video kali ini sahabat salam mau memberikan kabar-kabar terbaru seputar Arab Saudi wabila khusus Masjidil Haram dan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi resmi membuka pelaksanaan ibadah haji tahun ini 2021 tetapi untuk saat ini sangat terbatas sekali untuk para calon jemaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji dan beberapa peraturan yang harus dipenuhi untuk para calon jemaah jadi pemerintah Arab Saudi Alhamdulillah telah merilis pelaksanaan ibadah haji atau membuka pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 dan sebelum saya melanjutkan video ini saya tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua mudah-mudahan oleh Allah, sahabat semua diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan yang sakit mudah-mudahan disegerakan diangkat penyakitnya oleh Allah dan yang punya banyak hutang mudah-mudahan disegerakan di lunasi hutangnya oleh Allah dan secepatnya bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh kita baru saja selesai melaksanakan tawab sekaligus mau berbagi situasi terkini terbaru setelah dirilisnya pelaksanaan ibadah haji dan seperti apa sih para jemaah atau kepadatan para jemaah yang melaksanakan ibadah umroh dan kita bisa lihat sahabat di depan sahabat salam ini Masya Allah, Masya Allah, Tabarakallah ini suasananya sangat adem dan jemaahnya tidak terlalu banyak Alhamdulillah mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji pun demikian suasananya bisa bersahabat dan peraturan yang terbaru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini yaitu pertama calon jemaah hanya berkisar kurang lebih 60 ribu jemaah jadi pelaksanaan ibadah haji tahun ini sangat terbatas sekali dan dikhususkan untuk warga Arab Saudi ataupun ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi jadi pelaksanaan ibadah haji sekali lagi hanya diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di Arab Saudi baik ekspatriat ataupun dari warga Arab Saudi sendiri dan syarat-syarat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan para calon jemaah yang mau melaksanakan ibadah haji tahun ini yang pertama yang perlu diketahui oleh para sahabat-sahabat semua yaitu umur yang pertama itu umur harus di atas 18 tahun 18 tahun sampai ke 65 tahun jadi kalau misalnya di bawah umur 18 tahun ataupun di atas 65 tahun maka tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah haji itu peraturan atau syarat yang pertama yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan yang kedua yaitu harus divaksinisasi atau sudah menerima dosis vaksin yang diakui oleh WHO atau bebas dari virus corona ya sekali lagi untuk para sahabat-sahabat semua yang mau menjalankan ibadah haji tahun ini maka harus sudah divaksinisasi dan diakui oleh WHO atau sudah bebas dari COVID-19 itu peraturan yang kedua sedangkan peraturan yang ketiga yang perlu sahabat-sahabat ketahui ini sebentar sahabat ini Masya Allah penjaganya semakin ketat kayaknya sahabat kita bisa lihat penjaganya cukup lumayan ketat disana sahabat Masya Allah kayaknya agak bertambah ya petugas-petugas kepolisian karena memang semakin dekatnya pelaksanaan haji peraturannya kayaknya agak sedikit lebih diperketat ya dibandingkan dengan peraturan-peraturan sebelumnya Masya Allah dan sebelum saya lanjut ke peraturan yang ketiga sahabat salam tidak antintinya selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan diberikan penjang umur dan yang sakit mudah-mudahan disegarkan diangkat penyakitnya oleh Allah dan yang punya banyak hutang mudah-mudahan disegarkan dilunasi hutangnya oleh Allah dan disegarkan bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin ya rabbal alamin Masya Allah ini lagi proses pembangunan juga di sana sahabat dan peraturan yang ketiga yaitu terbebas dari penyakit kronis itu peraturan yang terakhir yaitu ada tiga syarat ketentuan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan para calon jemaah yang mau melaksanakan ibadah haji maka harus memenuhi tiga syarat tersebut jadi pelaksanaan ibadah haji ini sebetulnya dibuka secara umum ya tetapi untuk warga yang tinggal di Arab Saudi baik ekspastriat ataupun warga Arab Saudi sendiri Alhamdulillah walaupun saat ini belum dibuka secara umum mudah-mudahan kebijakan ini semakin memberikan pelonggaran untuk pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ataupun umroh dan mudah-mudahan secepatnya pandemi ini segera diangkat oleh Allah agar supaya dunia ini kembali normal lebih khusus pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini kembali normal karena terus terang aduh kita sudah tidak sanggup ya melihat Masjidil Haram seperti ini yang awalnya mungkin sahabat-sahabat sudah tahu seperti apa kebadatan Masjidil Haram dipenuhi dengan jutaan umat muslim sedunia dan kita bisa lihat sekarang peraturannya semenjak ditutupnya pelaksanaan ibadah umroh sangat sepi sekali dan sangat sedikit sekali pelaksanaan ibadah umroh atau jamaah yang melaksanakan ibadah umroh terkait dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi harus sudah divaksin dan harus memiliki tashreh surat jalan dan hal-hal dan sebagainya oleh karena itu sangat apa ya sangat menyulitkan untuk para jamaah yang mau melaksanakan ibadah umroh dan mudah-mudahan secepatnya segera dibuka lebar oleh pemerintah Arab Saudi setelah pelaksanaan ibadah haji Amin Ya Rabbal Alamin sekali lagi untuk para sahabat-sahabati yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun ini maka harus memenuhi tiga syarat yang sudah ditentukan oleh Kementerian Haji Arab Saudi yang pertama yaitu harus berumur di atas 18 tahun sampai ke 65 tahun 65 65 tahun dan yang kedua harus sudah divaksin vaksinisasi yang diakui oleh WHO atau tidak terjangkit COVID-19 dan yang ketiga tidak terjangkit dari penyakit koronis itu syarat yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dan untuk calon jamaah pelaksanaan ibadah haji tahun ini yaitu hanya 60 ribu jamaah jadi untuk kalian yang mau melaksanakan ibadah umroh silahkan daftarkan diri kalian jika sudah memenuhi kriteria atau persyaratan tersebut dan mudah-mudahan sahabat-sahabati yang ada di Arab Saudi bisa menjalankan ibadah haji bersama amin ya rabbal alamin dan kita bisa lihat suasana terbaru di Masjidul Harong untuk saat ini masih belum ada perubahan terkait dengan semakin dekatnya pelaksanaan ibadah haji masih sama ya Alhamdulillah dan mudah-mudahan secepatnya pandemi ini segera diangkat oleh Allah dan sahabat-sahabati yang menyaksikan mudah-mudahan bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin ya rabbal alamin dan di sebelah kanan itu sahabat itu adalah tempat imam selama bulan ramadhan kemarin tempat imam ketika mengimami di Masjidul Harong tempatnya ada di sana Masya Allah Masya Allah Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah 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 sekali lagi kita tidak hentinya selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan setepatnya bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin ya rabbal alamin sahabat kita lanjut ke atas dulu ya ke lantai pertama dikarenakan barusan di bawah itu tidak diperbolehkan oleh petugas diusir untuk suruh naik ke sini kita lanjut informasi-informasi tersebut di lantai kedua ya nah kita bisa lihat di lantai dasar pelataran kabang memang banyak banget petugas-petugasnya dan kita tidak memperbolehkan diam di sana makanya semua para jemaah yang selesai melaksanakan tauh langsung disuruh naik ke atas dan kita bisa lihat nih sahabat tuh di lantai pertama itu banyak konstruksi bangunan atau petugas-petugas bangunan yang bertugas walaupun di malam hari masya Allah kabarak Allah kita bisa lihat di sana ada 1 2 3 yang memperbaiki apa ya tembok-tembok yang ada di lantai keempat atau lantai duktop lantai paling atas disana ada 3 yang diperbaiki masya Allah kabarak Allah ini mungkin karena menjelang pelaksanaan ibadah haji ya makanya setiap apa bangunan-bangunan ini diperbaiki kembali atau direnovasi kembali kita bisa lihat di sana bagian petugas-petugasnya masya Allah tabarak Allah petugas konstruksi dan sekali lagi sahabat salam tidak henti-hentinya selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua yang menyaksikan video ini mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan diberikan panjang umur dan yang sakit mudah-mudahan disegerakan diangkat penyakitnya oleh Allah dan yang punya banyak hutang mudah-mudahan disegerakan dilunasi hutangnya oleh Allah dan disegerakan bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin sekali lagi untuk para sahabat-sahabat semua lebih khusus yang ingin melaksanakan haji tahun ini maka sahabat harus memenuhi persyaratan persyaratan yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi terkait dengan jemaah yang sangat terbatas sekali oleh karena itu yang ingin melaksanakan ibadah haji sepanjang cepat dia yang akan dapat mudah-mudahan kalian lebih lucu sahabat-sahabat yang ada di Arab Saudi ini semuanya bisa segera menjalankan ibadah haji tahun ini insyaallah tuh disana tuh surat ini petugas-petugas instruksi semuanya itu tuh banyak 1,2,3,4,5 insyaallah oke sahabat ini kita bisa lihat kita jalan-jalan jadi untuk para jemaah umroh yang baru selesai melaksanakan tawab maka jemaah tidak diperkenankan sholat di bawah akan tapi sudah diberikan tempat disini untuk melaksanakan sholat sunat disini setelah itu baru melanjutkan ke syai ya masyaallah masyaallah ini banyak banget ini apa renovasinya itu subhanallah ya menjelang pelaksanaan ibadah haji ini masyaallah ya walaupun di malam hari semuanya itu digerakkan sahabat tuh kita bisa lihat di lantai 2 ini semuanya itu sampai ke ujung sana itu semua petugas bergerak untuk merenovasi bagian-bagian yang belum beres ya masyaallah dan disini juga ada pemberian air zam-zam gratis untuk jemaah umroh ini ada petugas-petugasnya yang memberi ini kita bisa lihat disini konstruksinya tuh lagi ngebetulin ngebetulin atau memperbaiki di atapnya itu sahabat masyaallah masyaallah mudah-mudahan pelaksanaan umroh tahun ini berjalan eh maksud saya mudah-mudahan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lancar dan mudah-mudahan tanpa ada halangan dan lintangan apapun amin ya rabbal alamin masyaallah masyaallah suasananya kita bisa lihat bersama sahabat tidak begitu banyak ya jemaah yang melaksanakan ibadah umroh hari ini tuh kita bisa dilihat ini bisa dihitung dengan jari ya dan ini bagian petugas instruksi bangunan disana itu sahabat satu disana juga keliling semuanya hampir semuanya bahkan disini sebelah kanan ini lagi proses nih petugasnya di atas tuh semuanya lagi ngebetulin walaupun di malam hari ya dikerjain semua tuh kita bisa lihat sahabat mudah-mudahan diberikan keselangatan semuanya mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah dan mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah dan sahabat yang menyaksikan bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh dan terima kasih saya ucapkan untuk para sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai jangan bosan-bosannya selalu berikan dukungan yang terbaik untuk sahabat salam agar sahabat salam tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi kurang dan lebihnya saya mohon maaf akhiran dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih